selamat menikmati dinding, plasteran, dan cat terus di atas pelafon ini hanya pasangan batas saja tanpa disertai plasteran dan finishing cat hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya markup volume karena biasanya pekerjaan di lapangan bagian dinding di atas pelafon ini biasanya tidak diberi plasteran dan finishing cat saya coba sketch dulu ketinggian dari pelafon ke lantai itu adalah 3,5 meter yang saya buat sekarang 3,5 terus sampai ke level dinding ini kurang lebih 50 cm jadi kita akan buat 2 jenis dinding yang ini part pertama terus kita akan buat part kedua nah, dinding ini kita sebut sebagai staget wall jadi staget wall ini merupakan basic wall atau dinding biasa yang disusun secara vertikal sekarang kita buat dulu tipenya ya cara membuatnya kita kembali dulu ke dena rencana seperti ini oke saya gambar di bagian depan saja ya disini kita masuk ke tab arsitektur pilih wall pilih wall arsitektural yang ini ya yang pertama adalah tipe ini saya lihat dulu saya duplicate yang pertama saya beri nama dinding part 1 ini meliputi bata blister dan chat oke saya pilih oke kita lihat dulu lapisannya betul saya preview dulu oke ini sudah ada bata yang pentingnya ya blister dan chat oke ini ya oke setelah itu saya oke saya buat disini height dengan ketinggian sampai ke level dinding saya buat dulu kira-kira disini ya oke seperti ini kita lihat hasilnya oke mana ini tidak kelihatan ya oh yang ini oh yang ini saya disuruh 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 disini nah jenis dinding yang ini merupakan bagian pertama yang memiliki bagian yang full miliputi bata restoran dan chat sekarang kita buat lagi yang bagian kedua ini ya wall wall arsitektur ini dinding part 1 edit type saya duplicate dinding part 2 ini isinya hanya batas aja ya ini part 2 oke kalau saya masuk ke bagian struktur saya pilih edit nah yang bagian chat putih kita delete plasteran juga di delete ini juga di delete chat putih juga di delete jadi hanya ada pasangan batas ya terus saya pilih ok oke lalu saya buat lagi sampingnya ya oke seperti ini terlihat hasilnya di 3D view oke jadi sekarang kita sudah punya dua dinding yang berbeda nah masing-masing dari dinding ini merupakan komponen yang terpisah karena ini tipe sendiri terus ini tipe yang sendiri nah bagaimana jika kita ingin menggabungkannya menjadi satu tipe dinding secara bersamaan disitulah kita akan menggunakan stack at wall oke cara penggunanya seperti ini saya kembali lagi ke dna rencana kita masuk ke tab arsitektur pilih wall wall arsitektur lagi nah di properties ini kita gantung di bagian bawah nah disini ada curtain wall kita pilih yang stack at wall oke kita pilih yang mana saja misalnya yang ini ya yang sudah default disediakan oleh refit lalu kita edit type oke kita duplikat dulu kita beri nama linding part 1 dan part 2 oke saya pilih oke nah sekarang kita lihat komponennya di bagian value kita pilih edit nah ini saya delete dulu lapisannya delete nah tipe yang pertama yang ini saya ganti dulu disini kita cari yang dinding part 1 patah plaster dan cat ini ya ini 1 oke terus kita tambahkan lagi pilih insert oke kita tambahkan lagi yang hanya dinding part 2 yang berisi pasangan batas saja klik oke bisa dilihat disini ilustrasinya terus kita atur ketinggian ketinggian di dinding part 1 ini adalah 3 seting meter ya sementara disini nilainya adalah variable kita ganti yang ini saja yang jadi variable di klik yang nomor 1 ya part 2 dinding part 2 patah kita pilih variable oke jadi yang akan berubah-ubah nilainya adalah dinding part 2 tergantung ketinggian level yang kita gunakan ini saya atur ketinggiannya 3500 tinggi nah ini nanti yang akan menyesuaikan kalau ketinggian dinding 4 meter berarti nanti akan menjadi 500 terus setelah itu ini bisa kita offset dulu karena posisinya kan seperti ini ini kan 5 20 oke kita offset ini 25 coba minus 25 nah jadi ini bakal di tengah ya kenapa 25 karena saya mengisinya untuk table chat itu 5 mili terus playsteran 20 mili jadi total 25 oke sekarang kita pilih oke kita pilih oke lagi nah saya kembali ke sini tetap kita atur ini settingannya height menuju ke level dinding saya buat lagi disini oke kita lihat hasilnya di 3D ya oke nah jadinya seperti ini jadi ini merupakan satu ke satu ini bisa kita lihat ini merupakan basic wall ini basic wall yang ini juga basic wall beberapa basic wall yang digabung dan disusun secara vertikal nah inilah yang disebut dengan staggered wall oke 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 nah sekarang dinding ini yang sete wall ini bisa saya terapkan disini ini ya saya klik saya ganti jadi dinding part 1 dan part 2 oke nah seperti ini terus saya atur juga yang lain ini oke yang ini ini oke oh yang ini nanti ya ini kalau posisinya seperti ini dimana di bagian luar ini di chat sedangkan di dalam tidak diberikan chat dan press maka kita harus membuat satu tipe lagi untuk dinding stafet wall sekarang coba kita buat plafonnya ya tadi sempat hilang ya kita masuk ke sini sailing plane di bagian lantai oke yang ini kita masuk ke tab arsitektur pilih sailing saya gunakan automatic sailing ya 600 x 1200 oke 1 2 3 4 5 oke kita lihat hasilnya nah bisa kita lihat ya seperti ini oke mungkin saya coba gunakan tampilan realistik mungkin yang ini juga saya ganti ini batas semua jadi yang di atas atas itu tidak di cap dan di play hanya yang dibawa dari ketinggian platform itu yang diberikan play yang ini dan chat seperti itu ya kira-kira cara menggunakan stocked wall dan ini fungonya akurat bisa di uji ya oke sekian dari saya sampai jumpa di tutorial selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya